Pesan Ramadan Pesan Ramadan Bahkan dia jauh daripada Dan dimasukkan Maka katakan amin Begitulah kira-kira makna hadis Intinya barang siapa yang Ramadhan Datang kepadanya menghampirinya Tapi tidak digunakan Ramadhan ini sebagai Sarana untuk masuk surga Allah Dia lalai Dia biarkan, dia sia-siakan waktunya Maka dia adalah orang yang merugi Karena Ramadhan tak dapat menubuh sia Daripada azab Allah SWT Saya dimuliakan Allah SWT Maka memfaatkan Ramadhan kita Yang tidak sebuah orang Allah SWT Berikan kepadanya kesempatan ini Apabila Allah berikan kepada kesempatan Memfaatkan dengan sebaik-baiknya Semoga Allah SWT menerima aman kita Sebagaimana Nabi kita yang mulia Mengatakan Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Karena iman Dan karena mengharapkan ganjalan dari Allah SWT Niscaya akan Diampunkan dosa-dosanya lampau Dan tentunya Ramadhan adalah Merupakan waktu yang paling tepat Untuk kita memperbanyak Bermunajat di malam hari Qiyamul Lail Melaksanakan surat terawih Bersama kaum muslimin Kata Nabi yang mulia Barang siapa yang berpuasa Ramadhan Barang siapa yang mengerjakan Qiyamul Lail di malam-malam Ramadhan Karena iman dan mengharapkan ganjalan Daripada Allah SWT Niscaya akan diampunkan dosa-dosanya Yang telah lampau Terakhir Semoga Ramadhan ini akan menambah Bekal kita menjadi lebih banyak Daripada sebelumnya Pernah suatu ketika Tolham bin Ubedillah Melihat ada dua orang Sahabat yang masuk Islam bersamaan Tetapi yang satu Lebih dahulu wafat Ya Satu tahun sebelum sahabatnya Mati dalam keadaan Jihad Fisabilillah Maka Tolham melihat Dalam tidurnya Ya Bahwasanya Kedua sahabatnya tersebut Ada di pintu surga Namun Tolham merasa aneh Ketika melihat Yang masuk surga terlebih dahulu adalah Sahabatnya yang mati Dalam keadaan sakit Setahun setelah dia mati Sementara sahabatnya Yang mati di awal Yang mati karena Berjihad Jihad Allah SWT Masuk surga belakangan Maka Tolham di pagi harinya Bertanya Rasulullah Aku merasa aneh Melihat dua orang Yang masuk Islam bersamaan Yang satu lebih dahulu Wafat dalam keadaan jihad Fisabilillah Namun sahabatnya Setahun setelah itu Dia Masuk surga terlebih dahulu Mengapa Begitu Rasulullah Kata Nabi SAW Mengapa Kau merasa aneh Bukankah setahun itu Dia gunakan Untuk melaksanakan Amal ibadah Bukankah Dia melaksanakan Puasa Ramadhan Bukankah Dia salat sejum Mereka dan semacamnya Ya maka Jarak antara dia dan sahabat Terbagikan antara Jarak langit dan bumi Maka umur yang Allah Berikan kepada kita semua Semoga Allah Panjakan umur kita Kita dapat mensaikul Ramadhan ini Semoga menambah Amal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Allah Ta'ala A'lam Wa Sallallahu Wa Sallam Wa Barak Ala Abdi Wa Rasul Muhammadin Wa Akhiru Da'wan Anilhamdillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh